Pizza tersimple ala anak kos Cuma pake teflon dan tanpa bikin adonan Ini dia resepnya Siapkan roti tawar, smoked beef, mozzarella, keju slice, bawang bombay, dan saus Siapa disini yang suka banget masak tapi gak suka bikin adonan? Saus dulu kita Aku pribadi paling gak suka bikin masakan yang harus ngadon atau baking Karena kalo takarannya gak pas, pasti gagal ya kan? Makanya aku seneng banget ternyata bikin pizza bisa dari roti tawar doang gini Tambah 1 telur dan sedikit air, langsung kita halusin aja Aku rasa kurang untuk ukuran teflon aku, jadi aku tambahin 1 roti tawar lagi Gila sih, cepet banget halusnya kalo pake chopper dari meko ini Langsung aja dipanggang pake teflon dengan api sedang Ratain roti yang udah kita halusin tadi dengan gerakan memutar gini ya Biar gak bolong Setelah nge-set, baru kita tuang semua topping-toppingnya Tuang saus first supaya nanti topping-toppingnya pada nempel Aku rekomen kalian pake saus spaghetti ini ya karena lebih enak Terus dia teksturnya kayak ada beef kecil-kecilnya gitu loh Jadi gak polosan kayak saus biasa Lanjut keju slice dan beefnya Terus sedikit bawang bombay untuk pengganti paprika Dan terakhir mozzarella yang banyak Aku kecilin api karena mau lanjut aktivitas lain Harus dicicil ya karena ini sumbuh-sumbuh bikinnya Jadi harus siapin bekal lain, mandi, dan siap-siap Ini aku bikin jus pake pakcoy, nanas, dan madu Aku tambahin sedikit air dan es Pake juicer dari meko juga, ini masih 1 set sama chopper yang tadi Jadi 1 set itu bisa untuk 5 fungsi Sesuai namanya 5 in 1 chopper Percaya gak sih kalo jus sehat ini rasanya enak banget Cobain deh Dan yang paling aku suka dari juicer ini bisa sekaligus jadi tumbler Jadi gak perlu beli tumbler lagi Multifungsi banget ya Tutup atasnya juga bisa dibuka lagi jadi mudah untuk minumnya Oh iya kembali ke pizza sebentar Tadi lupa naburin oregano Kecilin lagi apinya maksimal karena mau aku tinggal mandi Semprot area kasur dulu pake linen spray Supaya bau masakan dan bakteri yang nempel di kasur hilang Setelah itu aku buka balkon kamar Buat menghirup udara segar pagi hari Dan menyapa burung-burung asik Tutup lagi dan lanjut mandi Sebelum mandi aku mau eksfoliasi dulu pake Cleora Beauty 3 Minutes Exfoliating Cell Ini aku lakuin rutin 2-3 kali dalam seminggu 2 kalinya kulit badan dan sekalinya muka biasanya Yang suka salfok sama tangan aku katanya putih banget Pake apa sekarang udah terjawab ya Rajin eksfoliasi itu bisa mengangkat sel kulit mati Dan hasilnya jadi lebih cerah gini Karena kulit aku sensitif jadi aku pilih exfoliating gel supaya aman Gak terlalu harsh di kulit Tuh aku aja yang rajin eksfoliasi Keluar daging banyak banget pas digosok Sari sayang banget rasanya karena kotoran terangkat Kemudian aku bilas sampe bersih dan lanjut mandi Ingat ya jangan muka doang yang dirawat Badan kita juga perlu Look at this Siap sekali pemakaian aja udah keliatan apalagi kalo rutin Udah selesai mandi dan sekarang mau segera angkat pizzanya Dan sebagian di-pack untuk bekal Sebagian lagi buat sarapan Sebenernya masak pizza pake teflon bisa cepet banget kok Kalo apinya normal Wow surprisingly Pizza teflon hasilnya bisa secantik ini Toppingnya blend and jadi satu Dan kejunya meleleh Anak kos lain Buruan Riku